Pada satu saat Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat Tentang apa yang ada dalam Islam Kata sahabat ini, wahai Rasulullah Katakan kepadaku Satu perkataan yang saya tidak akan tanya-tanya kemana-mana Kalau Panjenengan jawab Saya akan berpedoman pada kata itu Rasulullah SAW segera menjawab Kul amantubillah sumastakit Katakan Saya beriman kepada Allah Dan saya akan istiqam Seorang yang sudah diberi nikmat oleh Allah Menjadi manusia yang sempurna Kemudian dirinya punya iman Lalu dia bisa konsisten dengan imannya Itu syukur Tapi tidak semua orang bisa seperti itu Jangankan itu mendapatkan iman saja Sulitnya luar biasa Oleh karena ini tanggung jawab kita Yang punya generasi Bagaimana anak-anak kita ini Bagian dari syukur kita-kita diberi generasi Itu adalah bisa memegang teguh keimanan Tauhid kita tanamkan Hadis ini bila diperpanjang Akan menjadi Katakan saya ini Islam Dan berpegang Teguhlah istiqamahlah dalam menjalankan Islam Maka dalam bentuk syukur Islam mengajarkan berbagai tahap Pertama mari kita kenalkan kepada diri kita Setiap saat Setiap hari Setiap saat Detik Bahkan menit Kita mendapat nikmat Allah Entah banyak Entah sedikit Kita awali dengan kalimat Alhamdulillah Atau kita sempurnakan Alhamdulillah Kita sering lupa Apalagi kepada anak kita Hari ini godaan Medsos itu Kata-kata Alhamdulillah Itu sangat sulit Diucapkan oleh anak-anak kita Kata-kata yang justru muncul dari Medsos itu yang sering di Adopsi oleh anak-anak kita Naudhubillah Mari kita ajarkan ini Bentuk syukur kita Setiap saat Alhamdulillah Atau Alhamdulillah Pertama Yang kedua Menggunakan dengan cara yang baik Tadi syariat sudah mengajarkan begitu Maka kemudian Surat ad-dukha Ayat terakhir Allah menegaskan Terhadap nikmat-nikmat Allah itu Hendaknya kamu itu menunjukkan Membuktikan Kalau saya dapat uang banyak Maka saat itulah Kesempatan saya Untuk menjadi termawan Untuk zakat dan sebagainya Yang kami sebutkan Dalam awal tadi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih